Dual 2 Jago Pedang Seri 3 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 1 Bab 1 Pesan penting dari orang tak dikenal musim gugur Pohon neploh di gunung telah berubah menjadi rimunan di daunan berwarna merah Kiluan jalan raya sekarang telah ditutupi oleh sebuah lapisan putih Akhir musim gugur telah dekat Tanggunggal 13 September Tetap sebelum Fajar tiba Lian Deis melangkah keluar dari kantor nomor 12 dari ketiga puluh buah kantornya Dan berjalan dengan cepat menelusuri jalan raya yang masih tertutup kabut Satu kendi arak bambu hijau dan satu jam berjalan-jalan tampaknya tidak memberikan efek yang melelahkan bagi dirinya Ia memiliki tinggi 2M dengan bangun tubuh yang amat besar dan kuat serta membayangkan tenaga yang luar biasa Pada wajahnya yang serius, beralis hitam, bermata tajam dan berhidung bengkok selalu terlihat mimik muka yang seram Persis seperti seekor macan tutul yang baru melompat keluar dari semak kemelukar Siapapun, tidak peduli orangnya, akan merasa sedikit segan dan takut bila mereka kebetulan bertemu dengannya Dan ia sendiri memang selalu bersikap garang Sejak 10 tahun yang lalu, ia telah menjadi salah satu orang yang paling berkuasa di kota kuno ini Segerombolan orang mengikutinya pada jarak kira-kira 5M di belakangnya Tampaknya mereka harus berlarian untuk bisa mengiringinya Di dalam kelompok orang ini terdapat ketua dan pegawai-pegawai dari 3 buah perusahaan ekspedisi terbesar di seluruh ibu kota ini Serta ketua-ketua organisasi bawah tanah dari kota-kota di luar ibu kota Belum lagi bendahara-bendahara dan bos-bos dari perusahaan-perusahaan bisnis yang paling sukses dan rentenir-rentenir di kota itu Di situ juga terdapat beberapa orang yang telah menetap di kota ini lebih dari 10 tahun yang lalu Tapi tidak ada orang yang tahu mengenai latar belakang mereka Mereka adalah orang-orang setengah umur yang kaya dan sukses Dan sebenarnya tidak seorang pun dari mereka yang mau meninggalkan kehangatan rumah mereka Untuk berkeliling di jalan raya yang udaranya dingin menusuk tulang saat di pagi hari bergini Tapi mereka harus ikut berjalan-jalan seperti ini setiap pagi Karena Lian B.E. suka berjalan-jalan setiap pagi sebelum fajar selama paling sedikit 1 jam Tempat ini memang boleh disebut sebagai kerajaannya Selama berjalan-jalan, matanya akan selalu tajam dan penilaiannya akan selalu akurat Ia selalu suka kalau orang-orang kepercayaannya mengikuti di belakangnya sehingga ia bisa memberikan instruksi pada mereka selama di perjalanan Di samping itu, hal ini telah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun Persis seperti sidang pagi hari yang diadakan kaisar Tidak peduli kau menyukainya atau tidak, kau tidak boleh ketinggalan Sejak ketua perusahaan ekspedisi yang mengguncangkan dunia, golok emas Fengkun diseret olehnya turun dari ranjang dan diceburkan ke sebuah sungai yang airnya sedang beku di suatu pagi yang dingin Tidak ada lagi yang tidak mau ikut dalam acara jalan-jalan ini walau satu kalipun Matahari pagi masih belum naik, angin masih membawa udara malam yang dingin Dahan-dahan pohon di pinggir jalan telah lama berguguran daunnya Dan embun di daun yang gugur telah berubah menjadi selapis es musim gugur Tin Julian BS terkepal erat saat ia berjalan dari tembok luar dinding kota ke pusat kota yang tepat berada di luar gerbang depan Sancho tiba-tiba ia berseru Segera seorang laki-laki setengah umur berbaju sastrawan dan berkumis tipis berlari keluar dari rombongan orang-orang di belakangnya dan menghampirinya Ia adalah salah satu orang terbaik dan paling terkenal di bawah komando Lian BS Tidak lain dari kepala aula kepuasan, tempat pembuatan senjata yang terkenal di seluruh China Bukankah aku telah memberimu perintah sejak 15 tahun yang lalu untuk tidak mengambil bisnis daun lagi Lian BS bertanya dengan suara suram Ia tidak memperlambat langkahnya dan menunggu Sancho untuk menyusulnya, bahkan ia pun tidak memandang pada orang itu Ya, Cuan, lalu mengapa tadi malam kau menjual 66 batang golok, 50 batang pedang, dan semua busur dan panah dari gudang senjatamu Kepala Sancho tertunduk dan ekspresi wajahnya tampak ditekuk Jelas ia tidak mengira kalau Lian BS bisa mengetahui hal ini dengan begitu cepat Penghasilan dari perdagangan ini amatlah besar, ini tidak pantas ditolak Ia tergagap, di samping itu, di samping itu, bisnis adalah bisnis, kan Lian BS mengejek Sancho tidak menjawab tapi malah semakin menundukkan kepalanya Tin Julian BS terkepal semakin nerat dan wajahnya terlihat murka Kau tahu siapa orang yang berada di belakang pembelian ini tiba-tiba ia bertanya Sancho menggelengkan kepalanya dengan ragu Tapi matanya diam-diam melirik ke sekitarnya Saat itu mereka sedang berjalan ke sebuah jalan yang amat sempit dengan pohon-pohon buah cherry di pinggirannya yang berbatasan dengan jalan-jalan lain Toko-toko dan pedagang di pinggir jalan masih belum ada yang buka Tapi tepat saat itu, dua buah kereta kuda yang amat besar dan tertutup terlihat menerjang keluar dari ganggang sempit di kedua sisi jalan dan menghadang mereka di tengah jalan Selanjutnya, kain hitam yang menutupi kereta itu tiba-tiba terangkat Terlihat kira-kira 12 orang berpakaian hitam di atas kedua kereta Masing-masing dengan busur di tangan Semua busur telah dipentang penuh Masing-masing dengan sebatang anak panah dibidikan ke arah Lian BS Sancho ingin melompat ke atas salah satu kereta Tapi Lian BS telah mencengkeram pergelangan tangannya Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi dan ia berusaha menjerit Berhenti, hanya itu yang bisa ia ucapkan sebelum terdengar bunyi tali busur yang dilepaskan dan anak panah pun memenuhi angkasa Lian BS mementangkan kakinya dan, dengan sebuah sentakan sederhana, mengangkat tubuh Sancho ke udara dan tepat menghadap ke arah anak-anak panah yang berdatangan itu Dalam sekejap tubuh Sancho telah dipenuhi anak panah seperti seekor landak Tapi dengan tak terduga, setelah gerombolan pemanah itu melepaskan anak panah mereka, mereka segera menjatuhkan diri ke lantai kereta untuk kemudian digantikan oleh sebaris pemanah lainnya yang tadi berada di belakang mereka 28 busur dipentangkan, anak panah siap dilepaskan Tubuh Lian BS menjadi kaku Rombongan orang di belakangnya telah dihadang oleh kereta ketiga Walaupun tubuhnya terbuat dari besi, tak mungkin ia bisa selamat dari rentetan usaha pembunuhan seperti ini Sesudah 20 tahun berjuang, beberapa ratus macam pertempuran dan pertarungan, ia masih tidak bisa menghindar dari perangkap musuh Metelian BS seperti dipenuhi darah dan ia tampak seperti seekor setigala yang telah jatuh ke dalam perangkap pemburu Hanya satu kali bunyi denting tali busur dan pemimpin ibu kota yang angkuh dan berkuasa ini akan sukar terhindar dari serangan hujan panah Tapi tepat saat itu pula, tiba-tiba sebuah suara yang tajam dari sesuatu yang melayang di udara pun terdengar dari atap sebelah kiri Seng! Dua larik sinar hijau melesat ke arah busur-busur itu Teng! 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 Dengan rentetan suara seperti bunyi kelereng yang berjatuhan di atas lantai 28 buah tali busur itu tiba-tiba terpotong oleh dua larik sinar tadi Lalu terdengar sebuah suara yang keras tapi datar saat kedua sinar itu menabrak pintu di sebelah kanan Ternyata dua sinar tadi tidak lebih dari dua keping uang perunggu Siapa yang begitu kuatnya sehingga mampu memotong 28 tali busur hanya dengan dua keping uang logam? Wajah para pemanah itu tampak pucat pasi dan mereka semua mulai tunggang-langgang turun dari kereta dan berlarian ke arah ganggang sempit tadi Tapi Lian B.S. tidak mengejar mereka Orang-orang itu bukanlah lawannya, mereka tidak berharga untuk menjadi musuhnya Di samping itu, ia sudah lama belajar bahwa membunuh tidaklah bisa membuat orang lain benar-benar menghormatimu Ia malah menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang serat, perlahan saja, tidak usah terburu-buru Pulanglah dan beritahu majikan kalian bahwa karena Lian B.S. tidak mati hari ini Dia tentu akan menemukannya suatu hari nanti seseorang bertepuk tangan di atas atap sebelah kiri Hebat! Ketenangan yang luar biasa Kepercayaan diri yang tinggi Sungguh sesuai dengan nama Lian B.S. yang termasyur orang itu berseru sambil tertawa Lian B.S. pun mulai tertawa Sayangnya walaupun Lian B.S. yang termasyur ini memiliki tiga kepala dan enam tangan Ia masih bukan tandingan dua jari Luxiao Feng Sambil tertawa terbahak-bahak, orang itu pun melompat turun dari atas atap Wajahnya yang bulat lonjong tampak tertutup oleh yabu dan keringat karena perjalanan jauh Tapi matanya masih jernih dan alis matanya masih hitam bersinar Empat alis mata Selain dari dia, siapa lagi di dunia ini yang bisa merawat kumis seindah alis matanya? Kau tahu siapa aku sencilan keping uang emas tadi selalu mengandalkan tenaga jari orangnya? Lian B.S. berujar Selain dari Luxiao Feng, siapa lagi yang mampu memutuskan 28 buah tali busur sekaligus matahari telah terbit Di bawah sinar matahari, uap yang mengepul dari panci masak itu terlihat seperti kabut pagi Luxiao Feng memegang sepotong daging babi yang masih mengepulkan asap di satu tangannya Dan semangkuk sup kacang panjang yang difermentasi di tangannya yang lain Ini adalah mangkuk ketiganya Setelah menghabiskan isi mangkuk ketiganya, barulah ia akhirnya menarik nafas panjang dan menghapus keringat di keningnya Selama tiga tahun sejak aku pulang dari ibu kota, kau tahu apa yang paling kurindukan? Ia bertanya sambil tersenyum Sap kacang panjang Lian B.S. menjawab sambil tersenyum Luxiao Feng mendengarkan kepalanya dan tertawa Yang paling kurindukan memang sup kacang panjang Dan yang kedua adalah hati goreng Terutama hati goreng dari Los Mendewa berkumpul Belum lagi daging panggang pavilion sinar gemilang dan pai daging dari jalan pai daging Bagaimana dengan kutanya Lian B.S. senang? Yah, bila aku tidak lapar, barulah aku memikirkanmu Jawab Luxiao Feng sambil tersenyum Tapi kau mungkin tidak mengira akan datang suatu hari di mana aku hampir tewas di tangan orang lain Luxiao Feng terpaksa mengakui kebenaran hal itu Aku tidak menyangka kalau kau akan melepaskan mereka begitu saja Kau kira aku suka membunuh sebuah senyuman kembali muncul di wajah Luxiao Feng Jika kau suka membunuh, maka aku khawatir kalau kau tidak akan hidup hingga hari ini Tapi kau, tapi kau setidaknya harus bertanya siapa yang mengirimkan mereka Luxiao Feng memotongnya Sebuah senyuman pun muncul di wajah Lian B.S. Aku tidak perlu bertanya, kau sudah bisa menebaknya senyuman di wajah Lian B.S. terlihat tidak begitu senang Selain dari Dutua di bagian selatan kota, siapa lagi yang cukup berani untuk membuat sebuah gerakan seperti itu Ia berujar dengan santai Dutong Suan Lian B.S. mengangguk, tapi kulit kerang rebus yang baru saja ia ambil telah dermasnya menjadi debu Kalian berdua tidak berhubungan satu sama lain selama 10 tahun terakhir ini Dan seharusnya ia sudah lama tahu kalau kau bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi Mengapa ia mau mengambil resiko seperti ini untuk 600 ribu tael perak dan wilayahnya di sebelah selatan kota, Luxiao Feng tidak mengerti Aku telah bertaruh dengannya, dan imbalannya adalah 600 ribu tael perak dan seluruh wilayah kekuasaannya, ini baru taruhan yang luar biasa Bahkan Luxiao Feng pun tak tahan untuk tidak menarik nafas dalam-dalam Apa yang kalian pertaruhkan duel tanggal 15 September malam bulan Purnama, Puncak Zijin, sebatang pedang dari barat, seorang malaikat dari luar langit Duel itu awalnya dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus di Puncak Zijin Tapi Ximen Cui Xue minta ditunda selama sebulan dan mengganti tempatnya jadi di sini Aku tahu, sejak tanggal 15 Agustus, tidak seorang pun di dunia ini yang pernah melihat atau mendengar tentang Ximen Cui Xue lagi Luxiao Feng kembali menarik nafas Tentu saja ia pun tahu tentang hal ini Ia juga sedang berusaha mencari Ximen Cui Xue, berusaha amat keras Itulah sebabnya, semua orang berpendapat bahwa Ximen Cui Xue tentu takut pada Ye Gu Chang Lian B.S. meneruskan, bahwa ia tentu telah pergi bersembunyi Tapi kau tahu pasti bahwa ia bukanlah orang seperti itu Lian B.S. mengangguk Itulah sebabnya, walaupun orang lain berpendapat bahwa ia tentu akan kalah Aku tetap bertaruh untuk kemenangannya Tidak peduli berapapun besar taruhannya Tentu saja Dutong Suan tidak membiarkan kesempatan seperti ini dilewatkan Begitu saja, maka ia pun bertaruh denganku Menggunakan wilayahnya serta wilayahmu sebagai taruhannya Dan jika ia kalah, ia masih harus membayar Rp600.000 Sebagai tambahannya Aku tahu, bahkan sebulan yang lalu orang mau bertaruh 2 berbanding 3 bahwa Ye Gu Chang akan menang Perbandingannya bahkan mencapai 2 lawan 1 sejak beberapa hari yang lalu Semua orang masih berpendapat bahwa Ye Gu Chang yang akan menang Sampai kemarin pagi, Dutong Suan masih yakin bahwa ia memiliki kesempatan menang 9 berbanding 10 Sampai kemarin pagi karena situasi telah berubah kemarin sore Oh Lian B.S. menatap Lu Xiaofeng dengan hampir tak percaya Kau belum mendengar berita bahwa Ye Gu Chang telah terluka Lu Xiaofeng menggelengkan kepalanya Jelas ia terkejut mendengar berita itu Bagaimana ia bisa terluka? Siapa yang mampu melukainya Teng Tian Ye I Putra tertua keluarga Teng Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya Benar, menurut kabar burung Karena sesuatu sebab yang tidak diketahui Mereka berdua telah bertempur di dekat Zeng Xia Kau Walaupun jurus Ye Gu Chang, malaikat luar langit Memeri luka yang berat pada Teng Tian Ye I Ia juga terkena segenggam pasir beracun dari Teng Tian Ye I Racun keluarga Teng hanya bisa diobati oleh keturunan keluarga Teng Bila seseorang terkena racun mereka Tidak peduli siapapun dia Walaupun ia tidak segera mati Nyawanya tentu tidak akan berumur panjang Setelah berita itu tiba di sini Orang-orang yang memasang taruhan untuk Ye I Gu Chang Jadi seperti semut di atas penggorengan Ada yang hendak bunuh diri Yang lainnya berusaha mencari care agar taruhan mereka bisa dibatalkan Dan tentu saja jika lawan bertaruhnya mati Maka taruhan itu pun batal Luksia Ofeng menyimpulkan Lian B.S. mendengus dingin Itulah sebabnya Dutongksuan mau mengambil resiko seperti itu Dan berusaha membunuhku Lian B.S. menyelesaikan kesimpulannya itu Luksia Ofeng menarik nafas Ia akhirnya faham sebab musabab kejadian tadi Menurut kabar Angin, tadi malam saja setidaknya ada 30 orang yang mati di kota ini karena hal tersebut Bahkan Komandan Istana Kerajaan Barat, telapak tangan besi membalik langit Dijebak oleh seseorang di dalam gang di belakang jalan singa besi Karena ia memasang taruhan 8.000 tael untuk si mencuik suwe Tidak disangka 8.000 tael perak sudah cukup untuk membelinya wazaw si telapak tangan besi Kadang-kadang, 80 tael perak pun sudah cukup untuk membelinya Wah orang Luksia Ofeng menatap makanan yang ada di hadapannya Dan menyadari bahwa, tiba-tiba, ia tidak merasa lapar lagi Apakah ada yang melihat dua lantara Ye E. Gu Chang dan Teng Tian Ye I Dengan metu kepalanya sendiri tiba-tiba ia bertanya Tidak, jika tidak ada yang melihatnya, lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa berita ini dapat diandalkan Luksia Ofeng bertanya Karena semua orang percaya bahwa sumber berita ini tidak akan berdusa Siapa sumbernya huasyo jujur Luksia Ofeng tidak bisa bicara lagi Bukan untuk pertama kalinya orang tidak bisa berkata apa-apa Bila menyangkut kredibilitas huasyo jujur Huasyo jujur tiba di kota ini Kira-kira tengah hari kemarin Lian B. Ace menjelaskan Hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke restoran Metle Telinga dan memesan kue bola rebus Ia makan sebuah kue Dan kemudian menarik nafas saat ini Minyak di daging babi itu tampak telah membeku Karena hembusan angin bulan September dari utara Sekilas pandang Minyak itu terlihat seperti selapis es empat pedang dari langit Kebetulan sedang makan di sana pada saat itu Maka mereka pun bertanya padanya Mengapa ia menarik nafas Lian B. Ace meneruskan Saat itulah huasyo jujur mengungkapkan berita tersebut Tentu saja Bukan hanya empat pedang dari langit yang mendengar berita itu Selain dari huasyo jujur dan empat pedang dari langit Setidaknya ada empat atau lima ratus orang terpandang Yang telah melakukan perjalanan ke kota ini Dalam setengah bulan terakhir Luq Xiaofeng menatap minyak pada daging itu Tiba-tiba ia merasa ingin muntah Dari apa yang aku dengar Setidaknya tentu ada tiga sampai empat ratus orang-orang Yang lebih terkenal dari dunia perselatan Yang akan tiba sebelum tanggal 15 Di antara mereka setidaknya ada lima ketua sekute Sepuluh pemimpin organisasi Dan 23 ketua perusahaan ekspedisi Bahkan tosu kayu dari wudang dan ketua kuil Shaolin pun akan datang ke sini Tidak seorang pun yang ingin ketinggalan duel ini Luq Xiaofeng tiba-tiba memukulkan tinjunya ke atas meja Menurut mereka, siapa itu si mencuik Sui dan Yee Gucang? Dua ekor menyet sirkus yang sedang beraksi? Dua ekor anjing yang sedang berkelahi untuk memperebutkan tulang di jalanan ia mengejek Daging dan penggorengan pun sampai mencelat dari atas meja Waktu ia memukulkan tinjunya dan akhirnya bergulingan hingga berhenti di lantai Lian B.S. memandang Luq Xiaofeng dengan heran Ia tidak pernah melihat Luq Xiaofeng demikian emosionalnya Ia juga tidak tahu apa yang membuat Luq Xiaofeng begitu marahnya Bukankah kau datang ke sini untuk menonton duel itu juga ia terpaksa bertanya Tinju Luq Xiaofeng tampak terkepal rat Aku hanya berharap tidak pernah melihat duel ini Tapi sekarang Yee Gucang telah terluka Tidak mungkin si mencuik Sui akan kalah Tidak peduli siapapun yang menang atau kalah Itu sama saja Bukankah si mencuik Sui sahabatmu karena dia sahabatku Itulah sebabnya aku tidak ingin melihatnya Seperti seekor anjing yang memburu sekerat tulang yang tidak kelihatan Tulang yang tidak kelihatan Apa Lian B.S. masih tidak mengerti Reputasi, apa yang orang fikirkan tentangmu adalah sekerat tulang yang tidak kelihatan itu Jika ia memenangkan duel ini Maka kau akan memperoleh wilayah Dutongksuan Dan jago-jago pedang yang egois itu akan mendapatkan tontonan yang bagus Juga bisa melihat jurus-jurus mereka serta cacat dan kelemahan-kelemahan dari teknik mereka Tapi bagaimana dengan dia sendiri Luq Xiaofeng meneruskan dengan nada yang dingin Bukankah dia pun belum tentu menang Tapi jikapun ia menang, apa manfaatnya bagi dirinya? Adakah orang yang benar-benar memahami perasaan sunyi yang dialami oleh pemenangnya? Lian B.S. akhirnya memahami Luq Xiaofeng Ia menatap Luq Xiaofeng dalam misu, menatapnya untuk waktu yang lama Dua mereka ini, mereka sendiri yang ingin bertarung Akhirnya ia berkata dengan lambat Tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukan ini tentu saja tidak Tidak ada orang di dunia ini yang bisa memaksa kedua orang itu untuk berbuat sesuatu Aku juga sahabat si mencuik Suwe, Lian B.S. meneruskan Aku pun tidak ingin melihatnya mengambil resiko ini Aku juga tidak bermaksud menggunakan dirinya untuk mendapatkan wilayah Dutong Suwan Tapi jika ia sendiri yang ingin bertarung Maka aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya Ia menatap match Luq Xiaofeng dan meneruskan Sambil menekankan setiap patah katanya Bahkan kau pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya Luq Xiaofeng tidak ingin mengakuinya Tapi ia pun tidak bisa menyangkalnya Yang lebih penting lagi Bahkan mereka berdua pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya Lian B.S. menarik kesimpulan Banyak hal di dunia ini yang seperti itu Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini Tidak peduli apakah ia menginginkannya atau tidak Luq Xiaofeng tiba-tiba menarik nafas dengan perlahan Aku lelah, aku ingin mandi air hangat